Rapat tanggap darurat kekeringan di Pati, DPRD minta prioritaskan bantuan air untuk wilayah krisis. Anggota DPRD Kabupaten Pati, Danu Isan Haris Chandra, meminta agar sejumlah wilayah yang mengalami krisis air bersih diprioritaskan untuk menerima bantuan air setiap hari. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri rapat penetapan status tanggap darurat kekeringan yang digelar di Ruang Joyokusumo Sedda Pati pada Selasa, 24 September 2024, yang dipimpin langsung oleh penjabat, PJ, Bupati Pati, Sujarwanto Dwiatmoko. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, sebanyak 156.850 jiwa dari 47.098 keluarga di 71 desa yang tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Pati saat ini mengalami krisis air bersih. PJ Bupati Sujarwanto Dwiatmoko menjelaskan bahwa penetapan status tanggap darurat ini dilakukan karena semakin meluasnya dampak kekeringan di wilayah tersebut. Masa tanggap darurat akan berlangsung selama 14 hari ke depan. Jika perlu diperpanjang, kami akan melakukan perpanjangan sesuai kebutuhan, ijelasnya. Dalam rapat tersebut, Danu Isan Haris Chandra, yang mewakili Ketua DPRD Pati, menyampaikan bahwa beberapa wilayah yang paling terdampak, seperti kecamatan Jakenan, Jaken, dan Pucakwangi, harus menjadi prioritas untuk dikirimkan bantuan air setiap hari. Saya kemarin baru saja mengunjungi beberapa wilayah terdampak, dan dampaknya sangat parah. Oleh karena itu, saya meminta agar bantuan air bersih diprioritaskan untuk wilayah-wilayah tersebut, itegasnya. Terima kasih telah menonton!